Orang yang terbiasa gibah saat di dunia dan dia tidak bertobat, maka di akhiratnya langsung dihidangkan makanan yang terbuat dari bangkai orang yang digibahkan itu. Ini saya kasih gambaran ya, maaf ya. Kalau ada orang gibah bisa membicarakan seseorang dengan niat untuk merendahkannya. Begitu dibicarakan itu, itu baru disebutkan namanya dengan niat tadi itu dan memindahkan pahala di hadis muslim, pindah pahala. Misal, anda bicarakan, jangan anda lah orang lain ya. Bisa bicarakan yang lain, begitu dibicarakan disebut namanya, itu Adi Hidayat tuh. Baru Adi Hidayat tuh, Ustadz bin Ahnya belum disebut. Itu Adi Hidayat tuh. Begitu disebutkan Adi Hidayat, itu langsung pindah pahala dia kepada saya. Seketika. Ya, seketika. Saya tidak Ustadz. Bagus. Tidak seperti yang gitu tuh, dia tuh selalu begitu. Nah itu pindah. Seketika pindah. Nah kalau dia tidak bertobat, dia teruskan. Adi Hidayat tuh begini, begini, begini. Sebutkan sebuahnya. Itu secara otomatis langsung akan dibentuk dari mulai wajahnya ke tangannya sampai dengan ke kakinya. Kalau tidak bertobat, maka hukuman pertama saat masuk neraka, ini makan bangkai saudara yang kamu telah bincangkan itu ya. Ayo, habiskan. Habiskan. Dipaksa tuh. Terus. Panik dulu bunuh-bunuhnya, celupkan ke neraka. Begitu dicelupkan lapar ya. Tuh makan bangkai. Ya. Ayo makan. Haus, ini minum nanah. Masukkan. Ayo, angkat. Masukkan, angkat. Lapar, buang. Demikian seterusnya. Jadi, awas hati-hati. Di dunia dia dibuat tidak tentram karena orang yang gibah itu gak akan pernah tenang. Gak akan pernah tenang. Dan di akhirat, dia akan dibuat oleh Allah semakin merasa tidak gelisah dan tidak akan pernah tentram selamanya.